Halo teman-teman ketemu lagi dengan channel Setiawan AP disini atau SAP Garden Hidroponik and Cooking hari ini saya akan membuat video tentang daun tempuyung video tempuyung ini udah lama gak saya buat karena terlalu sibuk dengan hidroponik ya teman-teman ya oke nah ini daun tempuyung saya sekarang kan lagi musim hujan nih kita masuk musim hujan jadi daunnya mulai bagus lagi perkembangannya seperti itu kemudian di sini juga ada itu gede-gede daunnya nah tempuyung ini untuk informasi dia itu adalah daun herbal ya teman-teman ya daun herbal untuk mengatasi batu ginjal bukan menyembuhkan tapi dia membuat batu ginjal itu bisa dikeluarkan bersama dengan urin gitu mengurangi rasa sakit dan saya juga mengkonsumsi daun ini secara rutin ya teman-teman ya seperti ini kemudian ada lagi di sana gitu nah ini kalau daun tempuyungnya kira-kira panjangnya bisa sampai setinggi segini setinggi ini ini kebetulan daunnya belum eh apa bunganya belum mekar bunganya belum mekar ini udah mekar tapi belum belum mekar sempurna ya teman-teman ya ini ada apa namanya ini sirik bumi namanya kalau nggak sirik bumi tuh tumpang air ini saya biarkan karena dia juga termasuk tanaman herbal ini saya biarkan ini juga ada bareng bersama ini si tempuyung ini ini kopeng 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 eh 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 kok ke situ kopeng eh itu kucing saya kucing jantan nah daun tempuyung ini karakteristiknya seperti ini teman-teman dia tuh tiduran ya peng karakteristiknya dia bergerigi nih nih bergerigi seperti ini terus daunnya berwarna hijau dan ada semburat warna merah atau ungu seperti itu kemudian dia bisa tumbuh baik di apa di tanah biasa seperti ini tapi dia juga bisa tumbuh di pinggir-pinggir selokan contohnya seperti ini di tempat-tempat yang enggak yang enggak subur juga bisa seperti ini jadi disini ini banyak banyak pukas-pukas semen ya banyak pukas semen bisa aja jadi gampang nombuhnya kemudian karakteristiknya tuh yang menarik adalah dia tuh enggak enggak ini enggak menyerap air daunnya permukaan daunnya jadi seperti seperti lihat-lihat nih dia kan daunnya tuh apa airnya tuh membulat gitu ya bisa di nah ya itu sejalan-jalan airnya seperti itu ya teman-teman kebetulan saya juga nanam di luar halaman rumah ya teman-teman dan ini lagi bunganya lagi berkembang karena lagi mekar karena dia dapat panas yang cukup baik tapi sayangnya agak enggak teratur di luar memang seperti tumbuhan liar dia nah ini yang di polibek itu yang di polibek juga bagus itu ya teman-teman terus itu terus itu terus itu itu dia tumbuh liar dan ini jadi banyak gampang tumbuhnya nah ini bunganya untuk apa supaya dia berkembang lagi tinggal ditiup aja kayak gitu jadi dia akan nyebar lagi dengan gampang ya karena bunganya tuh ringan banget bawa anginnya seperti itu ini ada satu lagi ini ada satu lagi nah kayak gitu ya teman-teman nah untuk membuat jamunya sendiri teman-teman jamu daun pempoyung itu cukup gampang jadi kita hanya perlu ini daun yang besar ini sebanyak berapa 5 kalau besar-besar gini 5 sampai 7 lembar itu udah cukup kemudian kita rebus dengan 1 liter air sampai airnya itu tersisa setengah nanti airnya airnya itu berubah warna ya jadi agak-agak hijau tua gitu cenderung ke coklat nah itu langsung disaring dan diminum untuk kesehatan ginjal atau kalau yang punya batu ginjal itu akan membuat batu ginjal yang ada di dalam itu ginjal itu dia akan digerus semacam digerus sama dia dan dijadikan lebih kecil-kecil lagi dan membulat kemudian bisa digeluarkan lewat urin bersama dengan urin bukan lewat urin itu ya teman-teman oke seperti itu dulu videonya hari ini terima kasih sudah menonton kopeng kopeng hei dadah ke youtube dadah 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 oke teman-teman sampai disini dulu video saya kali ini jika video ini bermanfaat share sebanyak-banyaknya terus jangan lupa subscribe like dan kirim komentar di kolom di bawah video ini oke sampai ketemu lagi di video berikutnya setiawan api undur diri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati